Ya Rabbah Al-Alamin Ya Rabbah Al-Alamin Bertatap muka kembali Dalam acara yang insyaAllah Dimuliakan Allah Diberkahi Allah Dan diberikan pahala oleh Allah Acara belajar tahsin Mudah-mudahan Dengan perantara program ini Kita semua bisa Membaca Al-Quran dengan bacaan Terbaik Dengan bacaan yang sempurna Yang paripurna Bacaan yang tertil Sebagaimana Allah firmankan A'udhu bila ni syaitan yang rajim Warat silu Al-Quran yang tertila Dan bacalah Al-Quran olehmu dengan bacaan yang tertila Akhirnya itu pemisah Kalau kita membaca Al-Quran dengan baik Maka sudah barang tentu Bacaan tersebut akan masuk ke sanubari kita Kalau sudah masuk ke sanubari Hati akan tersentuh Lalu itu akan membimbing kita Setelah kita memahami Bacaan atau ayat yang kita baca Misal Ketika kita mendengarkan imam masjid yang luar biasa Kita senang sekali Hati kita tersentuh walaupun nampak tahu artinya Bagi setelah kita tersentuh Kita lihat maknanya Kita pahami, kita resahkan, kita amalkan Maka sudah barang tentu Al-Quran akan menjadi hudal linnas Petunjuk bagi manusia Petunjuk bagi semua umat manusia Nah sekarang pemasalahannya adalah Apakah umat manusia ingin menjadikan Al-Quran Petunjuk atau tidak Insya Allah kita sebagai orang yang bertakwa Yang beriman kepada Allah Pasti kita akan menjadikan Al-Quran ini adalah petunjuk imam Dalam urusan dunia kita Sebenarnya Rasulullah sabdakan Tidak akan pernah tersesat umatku Kalau mereka berpegang tunggu terhadap dua hal yang aku tinggalkan Apa dia Al-Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau Al-Hadis Mudah-mudahan insya Allah kita bisa membaca dengan tartil Kita pahami maknanya Kita resahkan maknanya Kita amalkan kandungannya Mudah-mudahan itu menjadi perantara kita Tawa sekurangnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan sudah berantem untuk kita mendapatkan reda Allah subhanahu wa ta'ala Baik Universitas TV mu Kita lanjutkan pembelajaran kita Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya Marilah kita awali program ini Dengan membaca Baik Universitas TV mu Di episode yang lalu Kita sudah belajar Bacaan panjang Yang mana bacaan panjang tersebut Adalah bacaan mat Bacaan mat Dibaca panjang Ada tiga macam Atau tiga Huruf mat Atau tiga syarat bacaan panjang Membaca bacaan mat Yang pertama kita sudah belajar kemarin Bagaimana syarat pertama adalah ketika alif Bertemu sebelumnya Huruf yang berharokat fathah Atau bahasa mudahnya Huruf berharokat fathah Bertemu dengan alif sesudahnya Sama saja Yang penting adalah Pemahamannya Dan kita bisa mengaplikasikannya Dalam bacaan Al-Quran Itu dibaca panjang Kita sudah satu episode Full kita baca latihan yang alif Sebelumnya fathah Atau huruf berfathah Bertemu dengan alif Kita sudah baca satu episode kemarin Maka insyaallah Pada episode yang Sekarang ini Yang ke-27 Kita akan belajar Syarat yang kedua Atau huruf yang kedua Atau macam yang kedua Sama saja Apa itu? Huruf berkasroh Bertemu dengan Ya sukun Saya ulangi Yang kedua ini adalah Huruf berkasroh Bertemu dengan Ya sukun Ada tiga macam Macam pertama Sudah kita pelajari Kemarin Sekarang macam yang kedua Ya Huruf berkasroh Bertemu dengan Ya sukun Insyaallah Di episode selanjutnya Kita akan pelajari Huruf berharakat dommah Bertemu dengan Waw sukun Ya Bacaan mat ini Bacaan panjang ini Biasanya sering kita sebut Dengan bacaan mat tobi'i Atau mat asli Sama saja Ya Mat asli Nanti ada lagi pembagiannya Mat pari Dan seterusnya Kalau mat tobi'i Ya sama saja Ya Artinya bacaan ini Merupakan hukum Yang paling banyak Dalam Al-Quran Masya Allah Banyak sekali hukum Bacaan mat ini Terutama di mat tobi'i Ya Berarti pemirsa Insyaallah Setelah Pariwara berikut ini Kita akan mempelajari Secara utuh Bagaimana Bacaan mat Dengan mat sam yang kedua ini Yaitu Huruf berharakat khas Bertemu dengan Ya sukun Baik pemirsa TV-mu Kita akan kembali lagi Setelah pariwara yang berikut ini